Nah ini dia contohnya seperti ini teman-teman Ini jadi akarnya untuk karpet yang di dalam itu dipotong dan akarnya digeluarin di tata seperti ini Dan di luarnya itu dikasih media beserta karpet kembali Jadi karpetnya itu lebih pendek dan di luarnya itu dikasih lagi Ini seperti ini Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel Nah di malam hari ini saya bersama Pak Dewaroh yang akan menata programan gabung batang bimung teman-teman Jadi menata akar biar terlihat rapih dan terlihat jadi untuk memprogram kembali teman-teman Nah teman-teman seperti apa caranya ikuti terus videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketika kalian lihat video-video menarik lainnya dari Mas Pedro Channel Oke langsung saja ke videonya Jangan kemana-mana tetap di Mas Pedro Channel Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan membongkar Dan menata sebuah Akar programan Gabung batang kimeng bersama Pak Dewaro Kenapa aku harus malam-malam Karena kalau di malam hari itu Lebih adem ya teman-teman Jadi tidak panas Oke langkah awalnya Kita Memotong sebagian Karpet groundingnya teman-teman Seperti ini ya Ini sudah dipotong dan sekarang giliran Untuk membersihkan Sisa media yang berada Di karpet bagian atas Jadi kita hilangin dulu medianya teman-teman Oke lanjutin videonya Sampai selesai Dan bagi teman-teman yang penasaran Untuk bagaimana sih Untuk cara menata akarnya Di pohon kimeng ini Ikuti terus videonya Sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Yang sekejap bermanfaat Dari Mas Pedro Channel Oke teman-teman Jadi akarnya dibersihin dulu Seperti ini ya Biar terlihat semua Dan setelah itu Ditata kembali Untuk bagian kakinya Ini mungkin tadinya Buat itu teman-teman Buat apa Menempelin yang Masih kurang rapat Namun katanya sih Mau digandai Sama yang batangnya lebih besar Karena ini batangnya kecil ya Sekelingking Karena Pak Dewaro ini Gak suka untuk Bahan-bahan yang Terlalu kecil ya Karena Masa orang tua Mainannya pohon kecil terus Nah Semboyanya seperti itu teman-teman Jadi Koleksinya pun Programanya pun Gak selengan dua lengan ya Jadi seukuran jumbo-jumbo Ini dia Gron-gronanya itu Jumbo-jumbo semua teman-teman Mungkin yang sudah Ngikutin mas Pedro Sudah sering melihat Pohonnya Koleksinya apa Di Waro ya teman-teman Oke kita lanjut dulu Untuk membersihkan Akar Kemang ini teman-teman Ini Gabung batang kemeng ini Usia kurang lebih Tiga tahun teman-teman Hasilnya sudah kelihatan ya Sudah pada rapat Dan yang masih terlihat bolong Terlihat kurang besar Jadi ditempel lagi Seperti ini teman-teman Ini kan hasil tempelan Ulang kembali Jadi biar lebih rapat Dan mungkin Biar lebih besar lagi teman-teman Oke ikutin terus videonya Oke teman-teman Ini dia Bagian akarnya Sudah pada kelihatan ya Ini nantinya Digabungin teman-teman Jadi di Ini di Apa namanya Diikat Menjadi satu Lalu diulur Dan nantinya itu Luarnya dikasih Karpet lagi Dan nanti ini Akar ini Di luar karpet Seperti ini Dan Disininya ada media Mungkin sudah Ada yang sudah jadi Saya tunjukin sebentar Nah ini dia Contohnya seperti ini Teman-teman Ini jadi akarnya Untuk Karpet yang didalam Itu dipotong Dan akarnya Dikeluarin Di tata seperti ini Dan di luarnya Itu dikasih media Beserta karpet Kembali Jadi Karpetnya itu Lebih pendek Dan di luarnya Itu dikasih lagi Ini seperti ini Akarnya Sudah ditata Kembali Sudah muter Ya diikat Menggunakan Tali rafia Seperti ini Sudah muter ya Sudah ada akarnya Semua Dan ini Bahan jumbo Teman-teman Gabung batang Kemong juga Oke kita lanjut Untuk memprogram Akar Menata akar Oke teman-teman Jadi seperti ini Ini nanti diikat ya Seperti tadi Sudah saya tunjukin Ini diikat Ini diikat Ini diikat Dan luarnya ini Mungkin jaraknya Antara 10 sampai 15 cm Dikasih karpet lagi Sininya Dan ditimbun media Jadi akarnya itu Di luar karpet yang pertama ini Seperti ini Dan mungkin Untuk kesuburan akarnya itu Lebih subur yang di luar ini Teman-teman Karena Jika sudah ditata Seperti ini Itu Akar Akan cepat berkembang Dan Pohon pun menjadi Lebih subur Karena Akarnya Enggak Enggak Berhimpitan Di dalam ya Jadi Keluar semua Apalagi Pupuknya Menggunakan Pupuk yang berkelas Nah Bisa teman-teman Lihat Untuk ukurannya sendiri Juga terlihat Lebih besar Karena Bagian pangkalnya itu Sudah terlihat jelas Teman-teman Enggak Tertimbun oleh media Jadi terlihat Lebih besar Seperti ini Nah Ini dia Teman-teman Sudah terlihat Sudah terlihat Semua Bagian akarnya Kita tinggal Menutup Bagian luar Menggunakan Karpet lagi Ini tinggal diikat Ya Diikat Diikat Diponcot Poncot Teman-teman Diponcot Segini Diikat Ya Keluarin dari Karpet yang dalam Nanti luarnya Dikasih Karpet lagi Seperti itulah Pak Dewaro Caranya Wah Dia Kecapean Mungkin teman-teman Karena sudah Pohon kedua ini Dia menggarap Sendirian Tanpa bantuan Dari siapapun Ya Wah Saya menemukan Harta karun Di dalam Gabungan Kimong Teman-teman Ternyata ada Kawat Nomor 4 Ini Nomor 3 Setengah Ini Perdana Pak Dewaro Masuk Youtube Ini Hasil Program Sudah Kelihatan Tangan Pertama Tangan Kedua Dan Giliran Malam Hari Ini Dia akan Menata Bagian Kakinya Teman-teman Ini Dia Teman-teman Pak Dewaro Yang selalu Main Di belakang Layar Padahal Programan Programanya Itu Ekstrim Ekstrim Ya Sebenarnya Seperti Sisir Itu Dengan Keringan Sangat Istimewa Ini Dia Orangnya Pemain Di belakang Layar Ternyata Memiliki Skill Yang Luar Biasa Teman-teman Perdana Ini Pak Dewaro Masuk Youtube Ini Terima Ternyata 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 Pemain Ternyata Ternyata Beber Dan Ternyata 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 Lai Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton